assalamualaikum bunda jadikan ini aku mau share video tanahku di siang hari nah ini kebetulan ada pake jadi aku unboxing dulu dan aku tuh beli wallpaper gitu sih wall speaker nah ini yang bentuk bakal gitu bun jadi aku mau ganti di bagian atas kompor aku pakai ini nah ini harganya murah banget karena getable sih tapi lumayan bagus sih bun langsung aja aku pasang ya wall stickernya nah ternyata ini masanya lumayan susah ya bun tapi ya lu teliti dan harus hati-hati dan ternyata bun paket yang aku terima tadi pingnya nggak sama sama yang aku pasang ini akhirnya aku cuma pasang di bagian atas aja bun di bagian bawahnya belum aku pasang jadi nunggu aku order lagi untuk warna yang sesuai oke lanjut aku mau refill bahan dapur yang udah habis nah disini aku mau isi tepung untuk teman aku yang stoknya udah menipis ya bun jadi aku selalu pakai tepung-tepungan ini untuk masak setiap hari nah disini aku merefill tepung roti nah ini beberapa bahan stok aku untuk bulan julia ya jadi aku tuh selalu stok bahan-bahan dapur yang memang bener-bener selalu dipakai karena kalau misalkan habis jadi nggak dingin gitu loh nah sekarang aku merefill tepung beras jadi tepung-tepung ini aku pakai buat goreng-goreng gitu loh guys jadi aku kebiasaan kalau goreng pakai tepung atau kayak kristi gitu karena kalau misalkan pakai tepung itu agak lembek jadi aku pakai tepung beras gitu terus disini aku merefill tepung bumbu ini aku pakai bumbu sajiku nah ini juga aku pakai kalau misalkan mau goreng ayam Pak bikin ayam geprek gitu guys jadi selalu pakai tepung bumbu sajiku nah komen di kolom komentar ya bun kalau misalkan punya resep lain untuk menu-menu masakan nah langsung aja aku taruh di tempatnya gira gitu jadi biar gampang ya kalau misalkan mau masak nah lanjut aku taruh aja stoknya di lemari nah disini kebetulan ada gula aku mau isi juga ini ada gula sisa gitu yang belum aku masukin ke toples jadi aku masukin kebetulan toplesnya udah kayak kurang gitu ya jadi aku masukin aja biar lebih rapi nah lanjut kalau udah sekarang aku mau masak guys karena kebetulan aku dulu masak ya untuk makan siangnya siangnya tadi pagi aku sama kulit aku makan nasi goreng jadi enggak masak deh nah sekarang aku memasak ini aku masaknya satu liter jadi satu liter itu udah cukup ya untuk keluarga aku kadang pas kadang kurang kadang lebih kayak gitu jadi tergantung makannya ya Nah langsung aja aku masak di rice cooker ini aku pakai merk kosmos ya dan untuk sarungnya aku beli di shopee nah lanjut aku mau isi minyak goreng kebetulan udah mau habis ya dan ada sisa gitu yang belum aku taruh ke botol jadi aku mau masukin ke botol gitu guys Hai dan jangan lupa ditutup rapat ya biar enggak tumpah dan buang sampah pada tempatnya lanjut ya bun disini aku mau bikin bumbu untuk ikan bakar yang mau aku bakar nanti untuk menu makan siang ya jadi aku siapkan dari sekarang ya jadi tadi nanti tinggal dibakar aja ikannya diulek-ulek dan ini ulekannya masih tradisional ya aku udah terbiasa pakai ulekan kayak gini diulek sampai halus ya bun terus setelah itu kalau udah merasa udah halus langsung aku kasih kecap sama minyak terus diaduk-aduk sampai tercampur semuanya lanjut setelah itu kalau sudah langsung di dibalurin ke ikannya disini kebetulan aku punya ikan merah aku sih enggak tahu nama ikannya ya ini ikan merah terus ikan gendut entahlah itu apa namanya pokoknya aku balurin seperti ini ya terus aku taruh aja sampai bumbunya meresap tinggal nanti dibakar deh untuk menu makan siang nah kalau udah disini aku mau kiri air ini tuh aku biasa taruh air di samping kompor jadi kalau misalkan mau masak berkuah-kuah atau butuh air tuh gampang banget nah aku taruhnya disini ya ini tuh di sebelah kompor lanjut disini aku mau taruh piring-piring yang bersih ke tempat kiri jadi ini tuh piring-piring yang udah aku tutup tadi pagi ya habis sarapan udah selesai deh untuk kegiatan aku di siang hari menuju makan siap disini ini aku mau ngemil dulu kebetulan aku bikin pancake itu nah sampai disini aja ya bun videonya semoga bermanfaat jangan lupa kalian like subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye bye